assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menonton video saya jangan lupa di like subscribe dan di share juga dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe di channel saya dan menonton video-video video saya yang lainnya ya untuk yang belum silahkan di subscribe sekarang juga oke untuk kali ini ada sebuah double din Android yang mana ini mereknya Orca merek Orca ini kondisinya mati total ya mati total karena ini sewaktu dikasih sedrum hanya ada percikan api saja tapi si tipnya ini tidak mau menyala nah seperti itu karena ini jenisnya Android jadi tidak sama dengan double din double din yang biasa ya yang belum Android ini kalau Android seperti ini ini sudah teraliri sedrum tapi tidak mau menyala untuk service yang Android jadi kita akan memeriksa dulu di bagian hardware nya atau komponennya di dalamnya ini ya ada yang janggal atau tidak karena kalau Android itu bisa kerusakan dari hardware atau IC IC atau komponen komponen kecil-kecil yang lainnya bisa juga rusak di software kadang seperti itu ya biarpun mati total tapi tidak ada IC yang rusak atau komponen yang rusak tetapi dari software nya yang error ataupun setuk atau apalah kayak HP HP smartphone Android seperti itu Nah kalau kerusakan software itu tanda-tanda biasanya biasanya bisa dikenali dari Androidnya ngeblank atau lampunya lampu latar LCD nyala tapi tidak mau hidup tidak mau keluar tampilan bisa hidup hanya sampai logo itu kalau kerusakan di firmware kalau mati total juga bisa juga kerusakan dari firmware nya atau software nya jadi diperiksa nya diperhatikan dulu di IC IC atau komponen komponennya ada yang rusak atau tidak dan juga dicek setrum-setrum nya seperti itu ini sambil saya bongkar sambil cerita jadi kalau Android ini bisa software nya yang rusak bisa IC kalau ini ternyata terlihat disini terlihat disini IC nya bolong nah ini bolong nih yang ini utuh yang ini bolong ini nomornya dilihat dulu jadi kemungkinan matinya itu dari sini ya nah ini pakai lampu atau kaca pembesar yang ada lampu merek eh IC nya nomornya YD1821 kalau nggak salah ya kalau nggak salah lihat ini udah pakai kaca pembesar ini di yang ini YD itu untuk setrum regulator ini kemungkinan ini yang mati ini bisa bolong seperti ini dari mana rusaknya atau memang IC nya jelek kalau di bagian sini terlihat bagus semua terlihat tidak ada gosong atau apa ya karena ini terlihat apa ketahuan disini ada yang bolong seperti ini jadi harus diganti dulu ini nanti baru di cek lagi atau diperiksa lagi setelah diganti IC ini ya ini IC YD1821B jadi akan saya ganti dulu saya ada gantinya kalau yang kayak gini ya seperti ini kayaknya ya YD mana IC nya tadi nah ini kayaknya sama-sama persis dari YD dan ini saya pakai merek Cina atau merek biasa ya kalau yang asli itu biasanya tulisannya nggak seperti ini tulisannya agak gede Aduh ini tidak terlihat apakah terlihat tulisannya ah nggak kelihatan kayaknya ya sudah saya ganti dulu karena jenisnya SMD seperti ini pakai blower atau solder kuap seperti ini IC nya ternyata di bawahnya ada solder kuap jadi agak susah keras ini ada solder kuap di bawahnya jadi harus pakai solder kuap biar gampang ini gantinya apakah sama ini bawahnya ada untuk solder kuap biar gampang ya seperti ini jadi ada putih-putihnya sama persis jadi akan diganti IC YD1821 ke sana ni sen selamat menikmati selamat menikmati setelah saya ganti ini akan kita tes dulu ya ini IC bawaannya yang bolong bolong seperti ini kelihatan atau tidak nah ini seperti ini bolongnya jadi bolong seperti itu itu udah ketahuan pasti IC nya rusak ya setelah diganti dengan hati-hati dan begitu lama menggantinya atau menyoldernya karena agak susah dan keras seperti ini hasilnya solderannya ya tidak sama dengan bawaannya ya mudah-mudahan bagus jadi untuk Android ini atau double din Android ini yang mati total merek Orca dan ternyata didapati IC nya yang bolong setelah diganti akan kita periksa mudah-mudahan hanya IC yang bolong ini tadi yang rusaknya tidak harus di software biar ulang atau apa namanya itu ataupun harus ganti IC-IC yang lain gitu ya mudah-mudahan hanya IC regulator sebenarnya ini IC regulator itu YD 1821B itu regulator macam-macam banyak setrumnya disitu karena kakinya itu ada berapa ini 12345678 816 kaki iya 16 kaki lu gak salah ini setelah diganti untuk penggantian IC ini harganya bervariasi lah di online yang pasti ada itu ada di Aliexpress biasanya harganya lebih murah sekarang akan saya tes kasih setrum masuk setrum ternyata hidup ya ini kelihatan hidup orca android loading loading dulu saya matikan lampunya biar kelihatan ini mantul layarnya ini apa LCD tok screen ini 2,5D jadi memantulkan layar sentuh jalan ini IC panas 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 banget normal normal atau tidak panas seperti ini kemungkinan normal tapi ini panas banget jadi lebih bagus dikasih kipas nanti di belakangnya IC suara anget malahan bahasa Indonesia coba dilihat sistem tentang mesin mobil tanya ini penyimpanan internal 16 per 1 giga per 16 ini 16 1 giga OS android nya android 10 disini ada android 10 tulisannya RAM nya 1 giga jadi kemungkinan ini lelet kalau yang kayak gini biasanya lelet berjalan dengan seperti biasanya atau normal normal saja apakah IC nya akan mati lagi jadi harus dites lama dulu nanti ini akan saya tes lama seperti ini sekitar 1 jam tapi saya pasang di wadah nya karena IC suaranya ini nanti panas banget takutnya mati jadi oh ini bekasnya bekasnya nyetel apa dia ada disini bekas bekasnya belum ditutup banyak banget ini kalau kayak gini ditutup biar biar tidak lelet harus ditutup ya alhamdulillah ini hanya IC nya saja ternyata software nya masih bagus masih mau hidup kembali jadi untuk android orka kali ini kerusakannya hanya di IC ID 1821B ini jadi yang lainnya masih normal seperti ini IC nya polong oke terima kasih banyak untuk yang sudah menonton dari tadi jangan lupa saya ingatkan lagi untuk di subscribe di like dan di share juga dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya videonya sampai disini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh